Badarauhi adalah seorang manusia yang bertapa hingga menjadi siluman penguasa hutan yang sangat ganas. Berawal dari seorang gadis yang lari dan sembunyi dan melakukan pertapaan untuk menghindari kejamnya penjajah di zaman Belanda. Perempuan tersebut diduga bernama Ratna Nareh. Desa yang disinggahi Ratna Nareh dipimpin oleh seorang lurah yang diskriminatif terhadap perempuan. Semua perempuan dilecehkan dan digoda oleh lurah, dan Ratna Nareh adalah target selanjutnya. Lurah tersebut memiliki niat cabur dan menuju tempat pertapaan Ratna Nareh. Karena kesaktiannya Ratna Nareh, lurah yang berniat jahat tersebut justru terpental dan berakhir meninggal karena terkena ilmu kanuragan Ratna Nareh. Jabatan lurah pun berada di tangan Ratna Nareh. Di desa tersebut terdapat sebuah sendang yang dihuni oleh Ratu Pantai Selatan. Terletak di dekat alas daha di utara Jawa. Salah satu pantangan yang diyakini masyarakat setempat adalah larangan mengadakan tarian yang diiringi gamelan. Merasa ilmunya sudah tinggi karena pertapaan dan kemampuannya dalam menaklukkan berbagai makhluk goib, Ratna Nareh melanggar pantangan tersebut. Makhluk halus yang merasuki Ratna Nareh baru akan berhenti jika jasad Ratna Nareh dihancurkan. Jika jasad Ratna Nareh masih hidup, ia akan terus menari tanpa henti. Ratna Nareh berpakaian anggun. Memakai kebaya berselendang hijau dan sering menggoda laki-laki. Bisa melahirkan keturunan dalam bentuk jin. Demikianlah informasi mengenai asal-usul Badarawuhi di KKN Desa Penari.